Karena ayahnya udah meninggal dan ibunya nikah lagi, bocil ini jadi tinggal di desa sama neneknya guys Setiap hari si nenek selalu marah-marah, cucunya udah mau bantu, eh malah dimarahin Sebenernya si nenek baik guys, dia cuma gak mau kalo cucu kecilnya ini kecapean Dan walau selalu dimarahin, bocil ini sadar kalo sebenernya si nenek selalu peduli sama dia Cucunya tubuh besar dan jadi remaja yang pintar, selalu dapet ranking di sekolah Eh tiba-tiba aja ibunya dateng mau ngejemput anaknya ini, mau dibawa ke kota Dia gak mau karena selama ini yang ngerawat dia neneknya kan, dia gak mau ninggalin si nenek Eh si nenek malah ngusir, dia bilang cucunya ini bikin repot, disuruh pergi Si nenek ngelakuin itu karena tau kalo cucunya yang pintar lebih baik tinggal di kota supaya sukses Di saat cucunya ngira, si nenek jahat dan gak peduli Sebetulnya hati si nenek bener-bener hancur karena harus pisah sama cucunya yang paling dia sayangi Ada seorang pria ganteng yang pacaran sama seorang wanita yang kurang cantik Suatu hari mereka lagi ngedate di taman sambil baca koran Disitu ada iklan operasi plastik, katanya siapapun bisa jadi cantik dalam waktu satu jam aja Mereka langsung tertarik nih Dan akhirnya dua orang ini dateng ke tempat operasi plastik itu Disitu dokternya bilang setelah operasi dia bakal jadi cantik kayak di foto ini Mereka langsung masuk ke ruang operasi dan pria itu nungguin di luar Dan bener nih dalam satu jam aja wanita itu keluar-keluar udah berubah jadi cantik Langsung dibawa pulang dan dokternya dibayar mahal Pria itu gak sadar sama apa yang terjadi Sebenernya pacarnya bukan di operasi guys Anak cewek ini pengen banget jadi penari balet Dia selalu ngikut-ngikutin yang ada di TV Sampai akhirnya ibunya daftarin dia ke tempat les balet nih Karena dia baru gabung dan belum jago Anak-anak lain tuh pada ngomongin dan ngetawain dia Tapi dia usaha terus latihannya lebih keras daripada yang lain Sampai setelah dewasa cewek ini jadi jago banget Dan dia lagi mau ikut kompetisi Ibunya tuh udah nyiapin baju yang cantik buat dia tampil Tapi sebelum lomba lagi-lagi ada nih cewek jahat yang sirik sama dia Sengaja bikin dia jatuh Bahkan rusak baju yang harusnya dipake buat tampil Tapi cewek ini keren banget nih Dia tau kemampuannya Jadi tetep pede aja tampil Walau cuma pake kaos kayak gini Dan dia tetep percaya diri nunjukin tariannya Liat deh keren banget ya Sampai semua juri yang nonton juga terpukau Ibunya di rumah juga bangga banget Dan dia jadi pemenang nih karena kepercayaan dirinya Cowok ini pengen jadi youtuber guys Dia nyoba konten mukbang tapi penontonnya dikit banget Malah ada yang ngasih komen jahat juga Dia nyoba bikin konten nge-game sama guys yang nonton dikit Dan yang kemarin ngasih komen jahat itu Komen lagi dong Dia dibilang gak ada bakat jadi youtuber Cowok ini pengen ngebuktiin dia bisa kok jadi youtuber Karena cewek cantik biasanya cepet viral Cowok ini akhirnya nekat Danden jadi cewek dan pake masker biar gak ketahuan Abis itu dia nge-upload konten ngedance Pura-pura jadi cewek guys Eh kali ini malah hoki dong Videonya viral Dia nyoba nge-upload lagi Eh makin banyak case yang nonton Gak ada yang tau kan kalo dia sebenernya cowok Yang penting channelnya makin terkenal Sampai ngeri banget Ternyata dia punya fans om-om serem guys Dia diikutin, dikejar Untung dia nemu toilet dan sembunyi kan Fans om itu ke toilet cewek Nyariin dia Tapi malah ketemunya nenek-nenek Karena ya dia sembunyinya kan di toilet cowok Ya walau berhasil lolos Dia udah gak mau deh Pura-pura jadi cewek lagi Kapok banget dah Ah cantik banget yang itu Ih ngapain sih dia senyum-senyum kayak gitu Pantes ada yang gatel anjir Eh Kevin mau kemana Hei kau Ada apa kelan raja Temui aku di kamar nanti jam 5 Baiklah tuan Ih ngomong apa sih mereka Gak jelas deh Sayang bangun katanya mau tidur Kurang ajar Berani-beraninya mereka melakukan ini Bagaimana dengan tugas kalian Apakah sudah selesai Sudah tuan ratu Kerja bagus Terus gimana jika harta dan tahta Diambil sama yang maha kuasa Yang tersisa cuma jeleknya aja Perbedaan agama kita berlima Aisyah Islam Nirvana Buddha Yan Yan Konghucu Sinta Hindu Maria Kristen Maria Ismaria Nosice Mama telpon ya Halo cepet kesini Paket Mana paketnya ibu Kirim anak ini ke Pantiasuhan Tidak boleh seperti itu bu Dia masih kecil Saatnya dibalik kasih sayang Kaka apa ini Untuk apa deh Kirim mamaku ke neraka ya Hai nak Siap-siap ya Tenang ya Bagaimana kakak Ada keluhan Badan kami terasa nyaman sekarang Iya Kamu akan papa judul man Dengan wanita yang mirip Almarhumah mamamu Aku udah mempunyai kekasih pak Bahkan dia sangat mirip Dengan mendiam mama Oke kalau begitu Bawa dia kehadapan saya sekarang juga Dilan nih HP lu ketinggal tadi di kelas Oh makasih banyak ya Hei kenapa lu deket cowok gua Mau rebut ya Sorry mbak saya Gak suka bekasan Eh katanya orang kaya Kok gak bawa mobil sih Minimal bawa mobil lah ya Kayak kami Eh sorry mbak saya gak norak Katanya tampan Kok pendek Gue yang pendek Apa lu yang pendek Ngap Katanya cantik Kok sakit-sakitan sih Hah nih Gue kasih paham ya Gue sakit aja cantik Apalagi sehat Ada yang kaplan Rahsia milik Nauron Rahsia milik Rahsia Selaku milik siapa dong Ayang Gibran Gibran Bik Bik Hah iya ada apa nyonya Bik aku malu Bik Tadi aku mau makan Tapi dilihat mereka terus Hah emang siapa yang lihat kamu Tadi aku bisa cari Tapi aku punya Dia ngelahirin dong guys di sekolah Ketahuan sama sahabatnya nih Tapi cewek ini minta tolong supaya semuanya dirahasiain Gak boleh ada yang tau kalo dia ngelahirin di sekolah Bakal kacau kan Dia bisa malu Sahabatnya yang baik dan polos ini mau aja nih ya Disuruh bantuin Disuruh ngebawa bayi itu pergi Sementara cewek ini berusaha ngebersihin bukti-bukti Kalo sebenernya dia abis ngelahirin di kelas itu Sialnya temen-temennya yang lain keburu muncul guys Mereka langsung curiga dong Eh jahat banget Cewek yang abis ngelahirin ini malah bohong ke temen-temennya Dia justru bilang cewek tadi yang abis ngelahirin Dan sekarang kabur Setelahnya ya cewek yang baik ini justru jadi dibenci orang-orang Dikatain Bahkan jadi dikeluarin dari sekolah Dia udah jujur ngasih tau kalo yang ngelahirin tuh bukan dia Tapi gak ada yang percaya Terus Eh Cie cie Dengkol mojian je Ini adalah alat tepuk congor Buat siapa yang punya tonggo Tukang open-open Tukang rasan-rasan Cekl gulunya Tarik Tapuk Paskan ke cangkemnya Ini Geret Red POK Kamu gak apa-apa Maaf saya tadi jalannya gak liat-liat Hey asal kalian tau gue bisa bahasa Jepang loh Gimana hebat kan gue Hahaha Chir Mereka ngomong apa sih Ah